TMMD Reguler ke-110 di Desa Widoro, Kecamatan Donorojo, Pacitan menjadi harapan baru bagi masyarakat yang tinggal di wilayah barat kota Pacitan tersebut. Dimana secara umum kegiatan tentara manunggal membangun desa tahun ini fokus terhadap pembangunan infrastruktur, RTLH, pembangunan talut, jalan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa setempat. Dimana Desa Widoro, Kecamatan Donorojo, Pacitan merupakan satu di antara 50 desa lainnya se-Indonesia yang mendapatkan program dari TNI. Peningkatan infrastruktur dan SDM yang bakal terjadi di Desa Widoro akan mendukung wilayah yang memiliki banyak potensi wisatanya tersebut. Sejak resmi dibuka 2 Maret 2021 kemarin, sebanyak kurang lebih 150 pasukan dari Kodim 0801 Pacitan yang diperkuat dengan pengerahan personil dari Kodim 081 di Rotsha Jaya Madiun bakal merampungkan semua pembangunan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Harapan terakhir dari warga masyarakat dan juga dari pemerintah Desa Widoro dengan terbantunya program TMMD regular ini untuk menumbuh kembangkan ekonomi rakyat, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Apakah memang selama ini infrastruktur yang di Desa Widoro ini kurang Pak? Ya memang kurang, kita membuka potensi, jadi sesuai potensi yang ada di Desa Widoro, baik potensi pertanian, perkebunan maupun potensi pariwisata. Kalau semua ini sudah terbuka, baik dari lahan pertanian, perkebunan, dan pariwisata, ini secara otomatis akan mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan juga akan menumbuh kembangkan ekonomi rakyat. Lewat kegiatan TMMD ini, selain dapat membantu kesulitan masyarakat, juga membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan, sekaligus sebagai upaya untuk memantapkan kemanunggalan antara TNI dengan rakyat.